Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Mandalika channel semuanya Dalam video kali ini kita akan mencoba Membahas tentang sejarah provinsi Nusa Tenggara Barat Kemudian para pemimpin-pemimpinnya Dan juga program-program yang mereka Punya teman-teman Mandalika channel semuanya Tapi sebelumnya silahkan like, share, dan subscribe channel ini Teman-teman Mandalika channel semuanya Untuk video baru Atau informasi baru yang semoga bermanfaat Untuk kita semua nantinya Baik teman-teman Mandalika channel semuanya Meskipun kita ini adalah warga asli Nusa Tenggara Barat Tetapi tidak bisa kita pungkiri Bahwa meskipun kita ini adalah warga asli Nusa Tenggara Barat Kita masih banyak yang belum tahu Siapa yang pernah memimpin kita Sejak terbentuknya NTB menjadi sebuah provinsi Teman-teman Mandalika channel semuanya Nah, jadi Dalam ulasan kali ini Itulah yang akan menjadi pembahasan kita Teman-teman Mandalika channel Baik teman-teman Mandalika channel semua Kita langsung saja menuju ke arah pembahasan kita Selanjutnya teman-teman ya Keberadaan status menjadi sebuah provinsi Bagi Nusa Tenggara Barat Tidak datang dengan sendirinya Teman-teman Mandalika channel semuanya Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang disingkat NTB Berlangsung dalam rentang Waktu yang cukup lama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya Sempat menjadi bagian dari negara Indonesia Timur Dalam konsepsi negara Republik Indonesia Serikat Dan menjadi bagian dari provinsi Nusa Mohon maaf provinsi Sunda kecil Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Seiring dengan dinamika zaman Dan setelah mengalami berapa kali proses perubahan Sistem ketatanegaraan Pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia Barulah terbentuk provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat secara resmi Mendapatkan status sebagai provinsi Sebagaimana adanya sekarang Sejak tahun 1958 Berawal dari ditetapkannya Undang-Undang No. 64 tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 Tentang pembentukan daerah-daerah Suatantra tingkat 1 Bali NTB dan NTT Dan yang dipercayakan menjadi gubernur pertamanya Adalah AR Muhammad Ruslan Cakranikrat Kelahiran Madura pada tanggal 17 Oktober 1913 Walaupun secara yuridis formal Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Yang meliputi 6 daerah tingkat 2 Dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 Namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 Mohon maaf Tahun 1957 Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958 Pada saat pemerintah daerah Lombok dan Sumbawa dilikuidasi Hari likuidasi inilah Dari likuidasi inilah Yang menandai resmi Terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat Zaman terus berganti Konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan Terus terjadi Pada tahun 1968 Dalam situasi yang masih belum Mengembirakan sebagai akibat Berbagai krisis nasional Yang membias ke daerah Gubernur pertama A.R. Muhammad Ruslan Jakrani Gerat digantikan oleh Putra Tasik Malaya Putra Asmi Tasik Malaya Kelahiran 10 Agustus 1923 Yaitu H.R. Wasita Kusuma Dengan mulai bergulirnya program pembangunan 5 tahun tahap pertama Alias belita 1 Langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi Pada tahun 1978 H.R. Wasita Kusuma Pun digantikan Haji Gatot Suherman Sebagai gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang ketiga Beliau lahir di Jogja Pada tanggal 1 Januari 1929 Dalam masa kepemimpinannya Usaha-usaha pembangunan Kian dimantapkan Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang dikenal sebagai daerah minus Berubah menjadi daerah swasempada Pada tahun 1988 Dr. Randus Haji Warsito S.H.H. Kelahiran Kroya Banyumas Tanggal 10 Oktober 1938 Terpilih lagi menjadi gubernur yang keempat Dan memimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat Menggantikan Haji Gatot Suherman Dr. Randus Haji Warsito S.H. Mengendalikan Tampung pemerintahan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk masa dua periode Sebelum digantikan Dr. Randus Haji Harun Al-Rashid MSI Pada tanggal 31 Agustus 1998 Dr. Randus Haji Harun Al-Rashid MSI Asal Bima Yang lahir pada tanggal 10 Desember 1942 Kemudian berjuang membangun NTP dengan berupaya Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Melalui program Gemah Bima Tahun 2003 Hingga 1 September 2008 Seorang pria kelahiran 21 November 1941 Asal Sakra Lombok Ibu Yaitu Dr. Randus Haji Lalu Srinata Dan wakil gubernur Dr. Randus H.B. Tamrin Rayes Akhirnya memegang Kepimpinan NTP Pada masa ini Berbagai macam upaya dilakukan Dalam membangun NTP Dan Mengejar ketertinggalan Di berbagai bidang dan sektor Di zaman ini Sejumlah program diluncurkan Seperti Gerbang Emas Dengan program emas Bangun desa Selain itu Pada masa ini Pembangunan Bantara Internasional Lombok Bil di Lombok Tengah Mulai Diterrealisasi Dan ditargetkan Rapun Pertengahan Tahun 2009 Dalam usianya Yang ke-52 Provinsi Nusantara Barat Kemudian Dipimpin oleh Salah satu kutra terbaik Yang lahir di Pancor Lombok Timur Pada tanggal 31 Maret 1972 Yaitu Doktor Kiai Haji Muhammad Zainul Majedi Yang dikenal dengan Sebutan Tuan Guru Bajang Atau TGB Tepatnya 17 September Tahun 2008 Pasca Pelantikannya Sebagai Gubernur NTP Tuan Guru Bajang Mulai Menggerakkan Roda Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Mengemban Amanah Dan Harapan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Dalam Mencapai Kesejahteraan Dan Pembangunan Daerah Menuju Nusa Tenggara Barat Yang beriman Dan Berdaya Saing Alhamdulillah Beliau Dikenar Dan Dianggap Berhasil Dalam Kepimpinannya Beliau Menjadi Orang Nomor Satu Di NTP Selama Dua Periode Hingga 2018 Dengan Lebih Banyak Mengembangkan NTP Sebagai Daerah Pariwisata Dalam Dua Kali Kepimpinannya Dari Tahun 2008 Sampai 2018 Nama NTB Mulai Terkenal Di Tingkat Nasional Bahkan Internasional Bahwa NTB Adalah Ternyata Daerah Yang Sangat Luar Biasa Terutama Di Sektor Pariwisatanya Begitupun Nama NTB Cukup Tersohor Di Indonesia Sampai Beliau Digadang Untuk Bisa Jadi RI 1 Atau RI RI 2 Tapi Sayang Tuhan Berkendak Lain Selanjutnya Seorang Doktor Kelahiran Sumbawa Tanggal 18 Mei 1972 Yaitu Doktor Zul Kifli Mansyah Yang Berpasangan Dengan Doktor Hajah Siti Rohmi Saudari Dari Tuan Guru Bajang Kemudian Menggantikan Kepemimpinan Tuan Guru Bajang Untuk Periode 2018 2023 Dengan Meluncurkan Salah Satu Program Barunya Yaitu Menyekolahkan Seribu Putra Putri Berprestasi Nusa Tenggara Barat Keluar Negeri Dan Banyak Program Program Lainnya Yang Tentunya Bertujuan Untuk Membangun NDB Lebih Baik Kedepannya Nah Teman-teman Mandalika Channel Semuanya Itulah Sekelumit Tentang Sejarah Dan Siapa Saja Yang Pernah Memimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat Beserta Program Program Sejak Terbentuk Dan Disahkannya Sebagai Daerah Provinsi Di Negara Indonesia Semoga Ulasan Sederhana Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Karena Sejarah Menentukan Apa Yang Akan Kita Perbuat Di Kemudian Hari Teman-teman Mandalika Channel Semuanya Silahkan Di Like Kemudian Di Share Dan Di Subscribe Channel Ini Semoga Channel Ini Nanti Bisa Memberikan Banyak Manfaat Bagi Teman-teman Mandalika Channel Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax